Sedara perolehan suara pasangan calon presiden dan wakili presiden Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul di Jawa Timur. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, Hovifah Indar Parawansa bersyukur. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN, Hovifah Indar Parawansa menggelar syukuran Prabu Gibran unggul di rekapitulasi KPU Jawa Timur. Hovifah menggelar doa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim di kediamannya kemarin. Gubernur Jawa Timur ini berharap memasuki bulan Ramadan, warga kembali bersatu dan menjaga tali persaudaraan pasca pemilu. Kita bersihkan, kita sucikan dan akhir dari proses penghitungan di Provinsi Jawa Timur kebetulan masuk di awal Ramadan. Jadi menurut saya ini momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk saling meleburkan. Dari seluruh mungkin ada ego, ada emosi yang kurang baik, ada pikiran-pikiran, hati dan gerakan yang kurang baik. Mari kita bangun sinergitas bersama bahwa negeri ini harus dibangun dengan kebersamaan dan kebersatuan kita. Rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Jawa Timur selesai dilakukan. Hasilnya pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, unggul. Calon Presiden Prabowo dan Gibran Raka Bumingra keunggul dengan perolehan suara 16.716.603 suara. Lalu diikuti pasangan Anies Mohaimin dengan raihan 4.492.652 suara dan kemudian ada Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan total perolehan suara 4.434.805 suara. Pasangan calon nomor 1.449.26.52 Pasangan calon nomor 2. 16.716.603 Pasangan calon nomor 3.443.48.005 Coba diulangi. 443.48.05 Jangan kemana-mana soal.